Stasiun kereta api termawah dan paling megah di dunia kehadiran transportasi umum saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Mulai dari transportasi umum yang tradisional atau modern sampai saat ini masih saja digunakan oleh masyarakat di beberapa negara di dunia. Mulai dari yang tradisional seperti Bercak, Andong dan lain sebagainya. Ada juga transportasi modern seperti ojek sepeda motor, angkutan kota, bis, kereta api dan pesawat terbang. Semuanya bertujuan memudahkan masyarakat dalam hal akomodasi perjalanan. Transportasi umum yang populer dan sering digunakan masyarakat Indonesia adalah angkutan kota, bis dan kereta api. Namun yang agak mengecewakan fasilitas transportasi umum di Indonesia belum sebaik yang ada di negara lain. Itulah yang kadang membuat masyarakat Indonesia malas dan lebih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang harus anteri naik transportasi umum. Akan tetapi beberapa negara di bawah ini bisa jadi contoh karena memiliki stasiun kereta api yang mewah dan sangat baik pelayanannya. Inilah informasinya untuk Anda. Stasiun kereta api dengan desain mewah yang ada di dunia ini adalah catrapati Sivaji Terminus yang berlokasi di kota Mumbai, India. Selain mewah, rupanya stasiun kereta api yang satu ini juga cukup bersejarah karena dibangun pada tahun 1887 oleh seorang arsitek berkebangsaan Inggris bernama Frederick William Stevens. Keunikan desainnya adalah campuran gaya Victorian yang berkesan dengan unsur gothic serta sisi khas India yang kental dengan tradisi. Salah satu letak kemewahannya adalah dari material bangunan seperti keramik atau marmer yang diimpor langsung dari Italia, batu-batuan asli India dan ornamen-ornamen lainnya seperti patung Ratu Victoria di bawah kubah yang sudah dihilangkan saat ini. Stasiun kereta api catrapati Sivaji Terminus ini dibuka untuk umum pada tahun 1888 dan merupakan stasiun kereta api tersibuk di India. Karena kemewahan dan nilai sejarah yang dimiliki bangunan ini, pada tahun 2004 Cerapati Sivaji Terminus masuk menjadi situs warisan dunia UNASCO. Setelah dari India mari terbang dan berhenti di daratan Australia tepatnya di wilayah Melbourne. Southern Cross Station merupakan adalah stasiun kereta api mewah yang ada di dunia. Dibuka pada tahun 1859 benar-benar membuktikan bahwa konstruksi bangunannya tak hanya mewah namun juga berkualitas sangat baik. Menariknya dari stasiun ini adalah desain atapnya yang bergelombang. Stasiun kereta api ini juga menghubungkan stasiun-stasiun kereta api lain di negara bagian Australia juga bis. Di dalam stasiun ini terdapat lebih dari 40 retail toko sehingga para pengguna kereta api tak bingung jika lapar atau butuh tempat menunggu sembari bersantai. Terdapat 16 buah peran dan 22 lintasan kereta api sehingga membuat Southern Cross Station merupakan salah satu stasiun kereta api tersibuk di Australia. Karena keunikan desainnya juga, stasiun ini pernah mendapat penghargaan Lubetkin Prize dari The Royal Institute of British Archippets. Jerman dikenal sebagai negara yang sering memproduksi mobil-mobil dan segala macam alat berteknologi tinggi. Tak heran jika negara tersebut juga memiliki stasiun kereta api yang mewah di dunia. Nama stasiun kereta apinya adalah Münchenhaupt Bahnhof yang terletak di Bavaria, Munich. Selain modern, desain stasiun kereta api ini juga sangat futuristik. Bisa dilihat dari unsur panel-panel kaca dandan logam yang semakin memperlihatkan kemewahannya dan tentu saja berkelas. Stasiun ini merupakan dua bangunan bertingkat yang memiliki peran sejumlah 32 buah dan dua yang ada di bawah tanah. Dilihat dari jumlah peronnya saja, sudah bisa dipastikan jika stasiun kereta api ini juga merupakan stasiun kereta api tersibuk di Eropa. Terdapat 80 jenis toko maupun kafe di dalamnya baik di lantai atas maupun di bawah tanah serta pusat oleh-oleh sebagai cinderamata. Tak heran juga kalau stasiun Münchenhaupt Bahnhof ini menjadi daya tarik untuk dikunjungi para wisatawan asing. Masyarakat Jepang terkenal dengan kesibukan serta mobilitasnya yang sangat tinggi. Mereka pun terlihat lebih suka menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Selain karena alasan lebih nyaman, menggunakan transportasi umum terasa lebih praktis dan kero mengaksesnya dirasa lebih cepat. Salah satu transportasi umum yang banyak digunakan orang Jepang adalah kereta api. Shinjuku Station adalah salah stasiun kereta api terbaik, tersibuk dan juga mewah yang ada di Jepang. Desainnya sangat modern meski juga tak melupakan unsur tradisional negeri Sakura tersebut. Letak kemawahan lainnya juga bisa dilihat dari jumlah peron yang ada yakni total 51 buah peron masing-masing di bawah tanah dan lantai atas juga. Jumlah yang terbilang sangat fantastis bukan? Selain itu, pintu keluar yang ada di stasiun kereta api Shinjuku sebanyak 200 buah. Stasiun kereta api Shinjuku dalam satu hari melayani 3,6 juta penumpang. Atas prestasinya ini, Shinjuku Station mendapat rekor sebagai stasiun kereta api tersibuk di dunia oleh Guinness World Record. Salah satu yang dicari penumpang sebelum menggunakan transportasi umum adalah rasa nyaman, aman dan pelayanan. Seperti halnya stasiun-stasiun kereta api di atas yang tak hanya juara dalam segi kemawahan namun juga mementingkan kepuasan penumpang. Menggunakan transportasi umum adalah salah satu alternatif untuk menghindari dan mengurangi kemacetan. Sahabat tanah di dunia.com tak ada salahnya untuk mendukung penggunaan transportasi umum di Indonesia. Dengan potensi penumpang yang meningkat, semoga pemerintah juga turut meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.